Intro Selamat pagi Mbak Bisa, sudah berkali-kali Mahkamah Agung atau MA mengingkari keagungannya sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di negeri ini. Benteng terakhir para pencari keadilan itu ternyata tidak sekokoh yang kita harapkan. Keagungan lembaga itu teramat mudah tergadai oleh korupsi dan suap. Mereka sangat paham bagaimana hukum harus ditegakkan, terutama untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi. Tetapi ternyata malah tanpa malu-malu mengkhianatinya. Kasus dugaan korupsi, suap, bahkan tindak pidana pencucian uang bertubi-tubi menjerat Mahkamah Agung. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sehari ini Jumat 12 Mei 2023 dengan tema Robohnya Keagungan Mahkamah bersama saya Leonat Samosir. Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Bang Don selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Ini sebagai orang yang berkecimpung dan juga sekian puluh tahun mungkin ya Bang Don, mengawasi, menulis tentang hukum. Ini Abang setuju tidak bahwa keagungan Mahkamah akan roboh atau sudah roboh ini, Bang Don? Sudah roboh, sebetulnya. Sudah roboh. Jadi Mahkamah Agung itu tidak bisa kita andalkan. Oke. Ketika lihat kasusnya melibatkan dua Hakim Agung yang terakhir, Salga Salba dan Suderajat. Lalu kemudian ada dua sekretaris Mahkamah Agung. Sekretaris itu adalah jantungnya. Jadi ada Pak Nur Hadi pada tahun 2020 dan sekarang yang baru saja ditangkap. Dan kemudian itu seolah-olah bukan jadi berita besar lagi. Oke. Berita kecil gitu. Kita akan bahas itu nanti Bang Don dan Pemirsa, tapi kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Tema dari editorial pada pagi ini, robohnya keagungan Mahkamah. Kalau Anda membaca isi editorial pada pagi ini, Pemirsa, ini seakan-akan suatu kenyataan yang tidak bisa diubah, Bang Don. Bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi, ternyata berkali-kali orang-orangnya, oknumnya ya saya katakan, terjerat berbagai tindak pidana yang harusnya tidak dilakukan ya. Berarti kita tinggal pasrah saja seperti ini, melihat robohnya Mahkamah Agung atau seperti apa Bang Don? Ya tidak begitu, Leo. Semua orang tahu bagaimana menyelesaikan urusannya secara normatif. Tetapi ternyata tidak pernah keluar dari situasi yang sama. Jadi kalau lihat perkara di Mahkamah Agung, terutama keterlibatan oknum-oknum di situ, orang lalu kemudian begini, lul lagi, lul lagi, gitu. Aduh kok begitu, gitu. Dan ini kan benteng keadilan, benteng terakhir untuk keadilan. Jadi kemudian orang sampai pada tingkat, wah ini sudah roboh. MA itu kalau lihat kasus-kasusnya, dan orang-orang yang terlibat dalam ini, boleh dikatakan sudah jorok, tanda kutip, kotor dan korup. Jadi sebuah lembaga yang mungkin makin berkurang untuk menjadi tempat andalan. Saat-saat terakhir, MA itu menjadi tempat diskaun putusan hukuman terhadap para koruptor. Jadi seolah-olah tidak ada jera-jeranya, tidak ada tobat-tobatnya. Lalu kemudian kita, ya gimana? Makanya editorial mengatakan hari ini, karena keterlibatan tadi saya bilang, ada keterlibatan petinggi MA. Nah, kalau petingginya saja terlibat, ini kan jaringannya bisa sampai ke bawah. Ada data yang memperlihatkan misalnya, ternyata tahun 2021, ada 270-an hakim dan aparat pengadilan yang diberi sanksi ya, administrasi mudah dari yang ringan sampai yang paling berat. Tahun 2021, itu 284. Jadi coba bayangkan kalau situasinya seperti itu. Dan sudah terlalu biasa kita bilang, di situ tempatnya Markus, tempatnya Mafia, dan seterusnya. Oke. Masalahnya Bang Don, kan semacam tidak populer ya. Di meja ini berkali-kali saya katakan... Setuju. Tidak ada kata baru yang bisa kita ungkap. Saya katakan hukum mati koruptor, tapi kan kelihatannya tidak disetujui. Tapi kita akan bahas ini Bang Don, dan memisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Jumat 12 Mei 2023, Robohnya Keagungan Mahkamah. Robohnya Keagungan Mahkamah. Sesuai namanya, Mahkamah Agung. Ia adalah personifikasi dari sebuah lembaga yang agung. Keagungan itu semestinya tercermin dari semua hal yang ada di dalamnya. Tidak hanya dari kebijakan atau keputusan yang dihasilkan lembaga itu, tapi juga tindak tanduk dari orang-orang yang menghasilkan keputusan tersebut. Dalam praktiknya, memang tidak mudah. Tidak segampang yang diucapkan. Sudah berkali-kali Mahkamah Agung atau MA justru mengingkari keagungannya sendiri. Lembaga yang juga kerap dianalogikan sebagai benteng terakhir, para pencari kehadilan itu ternyata tidak sekokoh yang kita harapkan. Keagungan lembaga itu teramat mudah tergadai oleh korupsi dan suap. Kasus dugaan korupsi suap, bahkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU bertubi-tubi menjerat MA. Pelakunya bukan orang lain, melainkan orang-orang mereka sendiri, pejabat mereka sendiri. Mereka sangat paham bagaimana hukum harus ditegakkan, terutama untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi. Tetapi malah tanpa malu-malu mengkhianatinya. Penetapan tersangka terhadap Sekretaris MA, Hasbi Hassan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas kasus dugaan suap penanganan perkara, lagi-lagi memberi bukti komitmen MA terhadap pemberantasan korupsi layak dipertanyakan. Mengapa? Karena Hasbi bukan contoh satu-satunya. Kasus itu hanyalah rentetan dari banyak kasus-kasus dugaan suap dan korupsi lain yang melibatkan orang-orang penting di MA. Sebelum Hasbi, dua hakim agung MA, Sudrajat Dimiyati dan Gazal Basaleh, sudah lebih dulu menjadi pesakitan di KPK. Sudrajat malah sudah dijatuhi hukuman pidana 13 tahun penjara dalam kasus dugaan suap penanganan perkara kasasi pilot KSP Intidana. Sebelum itu, Senior Hasbi di posisi Sekretaris MA, yaitu Nur Hadi, bahkan lebih serakah. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, gratifikasi, dan TPPU juga dalam kaitan dengan penanganan perkara. Nur Hadi bahkan sempat berkelit dari jeratan hukum melalui jaringan yang dia punya di politik maupun kepolisian. Cerita akhirnya pun indah bagi Nur Hadi karena ia hanya mendapat hukuman ringan 6 tahun penjara. Berkali-kali kasus menerpa MA, berkali-kali itu pula kita selalu mendesak sang benteng keadilan itu memperkuat tembok dan fondasinya agar tak tembus lilitan jahat rasuah. Setiap kali memberitakan kasus korupsi di lingkungan MA, saat itu pula kita selalu mengingatkan agar lembaga itu mereformasi diri, bahkan bila perlu merevolusi diri. Namun, janji reformasi di tubuh MA rupanya selalu menjadi omong kosong belaka. Dari rentetan kasus yang terjadi di lembaga tersebut, kita bisa katakan komitmen MA dalam pemeratasan korupsi senyatanya hampir nihil. Mendekati nol. Tidak terlihat upaya mereka untuk mengingkit integritas lembaga maupun orang-orang di dalamnya, meski kini sedang berada dalam titik terendah. Lantas, bagaimana publik bisa berharap pada sang benteng keadilan kalau mereka sendiri tidak punya kehendak untuk berubah? Hmm? Saat ini harus diakui, MA sedang krisis keteladanan dari para pemimpinnya. Bayangkan saja, Hakim Agung korupsi, sekretaris lembaga pun korupsi, lalu keteladanan macam apa yang mereka tunjukkan? Hmm? Karena itu, tidak ada cara lain. MA harus segera melakukan perubahan mendasar dalam beberapa aspek demi menjauhkan lembaga itu dari korupsi, sekaligus mengembalikan murwah yang tercoreng. Tata kelola lembaga, terutama yang berkait dengan itikat untuk mencegah sekaligus memberangus korupsi, harus diperbaiki. Pola pembinaan, pengawasan, hingga manajemen harus direformasi dengan serius, bukan ala kadarnya. Tanpa keseriusan, jangan pula kita kaget di waktu mendatang. Kasus-kasus yang melibatkan pejabat MA akan terus bermunculan. Di bagian berikut, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemiusa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemiusa, Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sekarang kita akan bertanya dulu, Bang Don, kepada peneliti Pukat Universitas Gejah Mada, Zainur Rohman. Sudah tersambung lewat saluran telepon. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Niel. Ya, Mas Zainur yang terjadi terakhir di Mahkamah Agung, penetapan sekretaris MA, Oknum ya, sebagai tersangka ini kan akhirnya mengkonfirmasi untuk kesekian kalinya bahwa ternyata Mahkamah Agung itu penuh dengan Oknum yang kemudian menyalahgunakan pengetahuan kewenangannya. Pertanyaannya adalah apakah kondisi ini bisa kita ubah? Apakah sistem di Mahkamah Agung bisa diubah? Atau memang ya sudah, begini saja kita pasrah saja? Bagaimana, Mas Zainur? Ya, Bang Niel. Apa, kejadian terakhir di Mahkamah Agung dan terakhir dengan penetapan sekma sebagai tersangka itu menunjukkan kerusakannya terjadi secara sistemik. Bukan lagi perbuatan-perbuatan yang bisa dinisbatkan kepada perilaku individu, tetapi ada budaya atau kebiasaan yang telah mengakar lama, kuat, yaitu jual-beli perkara menerima suap dan gratifikasi yang harusnya memang diubah. Kalau tadi dikatakan oleh Bang Leo, ini harusnya bagaimana? Apakah kita terima saja atau sesuatu yang bisa diubah? Ya, harus diubah. Bisa atau tidak harus diubah. Ya, kalau Mahkamah Agung tetap ingin menyandang kata Agung dan Hakim Agung tetap ingin menyandang kata Agung, maka perilaku-perilaku kotor itu harus dibersihkan dari Mahkamah Agung. Ya, ini kan terulang terus ya. Sebelumnya ada segma Nur Hadi, sekarang ada segma Hasbih Hasan. Dan itu kita sangat prihatin ya. Artinya memang tidak hanya Hakim Agung, tetapi juga unsur-unsur pejabat non-Hakim Agung dan juga para pegawai itu kan menunjukkan sistem yang rusak itu telah menjangkiti semua lapisan di internal Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oke, Mas Zainur, pertanyaan saya begini. Kita kan masih ingat ada seorang Hakim Agung Almarhum Artijo, Al-Khotsar. Pada saat itu beliau ini kan ada di dalam Mahkamah Agung yang sama ya, yang sistemnya kita lihat tidak banyak berubah. Tapi dengan adanya seorang Artijo, kita melihat giginya Mahkamah Agung ini sangat kuat, sangat tajam. Ketika beliau sudah tidak ada, ketika itu tidak ada lagi, kita melihat Mahkamah Agung semacam ompong. Jadi yang salah itu sebenarnya institusi MA-nya atau memang oknum-oknum orang yang dipercaya ada di MA, Mas? Ya, saya pikir Artijo Al-Khotsar itu pengecualiannya. Itu justru menunjukkan perilaku yang menyimpang gitu ya, Bang Leo. Menyimpang menurut aturan, menurut sebagian besar yang menyimpang juga di dalam MA sebetulnya ya. Mungkin seperti itu, karena Artijo ini sangat gigih di dalam memberantas korupsi, memponis dengan ponis-ponis yang sangat berat dan tegas, tidak bisa dibeli oleh siapapun. Berbeda dengan Hakim Agung yang kemarin dua orang ditetapkan sebagai persangka karena menjual belikan perkara. Dan Sekretaris Mahkamah Agung dua periode juga ditetapkan sebagai persangka. Nah, saya melihat sekali lagi, Bang Leo. Ini bukan kejadian baru ya, ketika puncak karir yaitu Hakim Agung dan puncak karir yaitu Sekretaris Mahkamah Agung itu melakukan korupsi, bisa dipastikan itu adalah hasil didikan selama berpuluh-puluh tahun. Orang melakukan korupsi sampai ketahuan, sekali lagi ini umum ya, itu bukan kali pertama, itu sudah dilakukan kebiasaan selama berpuluh-puluh tahun ya. Hanya saja yang ketahuan itu yang kesekian kalinya begitu, Bang Leo. Sehingga ya saya pikir memang harus ada reformasi yang mendasar. Kalau kita sebut bahkan harusnya revolusi di internal Mahkamah Agung. Perbaikan sangat mendasar. Yang pertama pertanggung jawaban pimpinan. Seharusnya ketika ada seorang insan di Mahkamah Agung melakukan pelanggaran berat seperti korupsi, itu harus ada pencopotan terhadap pimpinannya, Bang Leo. Sebagai bentuk pertanggung jawaban. Ya kalau misalnya hakim pengadilan negeri korupsi ketangkap KPK, ketua PN copot. Hakim pengadilan tinggi melakukan korupsi, ketua PT copot. Begitu Bang Leo sebagai pertanggung jawaban pimpinan. Yang kedua tentu harus ada rekrutmen, pembinaan, pengawasan, manajemen, dan seterusnya Bang Leo. Ya ini kita tidak pernah melihat ada pembaraan-pembaraan yang mendasar, Bang Leo. Oke. Kita harus berusaha untuk memperbaiki MA karena kalau tidak kita akan mewariskan lembaga peradilan yang sudah tidak ada ya sebetulnya bagi anak cucu kita. Terima kasih peneliti pukat UGM Zainur Rohman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bang Zainur. Selamat pagi, Bang Leo. Bang Don, pertanyaannya adalah kalau kita bicara robohnya MA, itu yang salah adalah sistem atau institusi MA-nya atau memang oknum-oknum pimpinan yang masuk ke dalam ya? Karena almarhum Artijo pernah ada di situ, di tempat yang sama yang mungkin kita anggap kotor, tapi beliau kan tidak ikut-ikutan kotor. Bagaimana Bang? Itu bisa kombinasi di area antara oknum dan sistem, Leo. Kemudian kita bicara soal kultur, itu panjang seperti kata pakar kita tadi itu. Jadi ini tidak mungkin tiba-tiba begitu. Ketika orang jadi hakim agung lalu jadi korup di situ, jangan-jangan memang sudah dari bawahnya. Sudah dari bibit. Sudah dari pengadilan negeri ketika dia ada di situ, jangan-jangan seperti itu. Poin yang paling penting kan begini, Leo. Kenapa kita kritik mahkamah agung ini dan kenapa mestinya ada seruan tentang revolusi itu. Ini sebuah extraordinary crime. Tetapi kalau lembaga benteng peradilan yang paling akhirnya korup, itu kemudian menimbulkan kesan. Ini tidak extraordinary lagi. Ini kejahatan biasa. Ini kejahatan biasa. Itu sama seperti kalau orang lewatin lampu merah, tidak ada polisinya, dia lewat saja. Terobos saja. Atau kemudian melawan arus. Atau motor itu masuk ke jalur pasway. Dan itu seolah-olah itu menjadi biasa. Kalau di makam agung seperti itu, orang lalu bilang, eh ini sudah biasa gitu. Padahal dulu kita takut-takutin gitu. Hasilnya mungkin dulu lebih baik, tapi kemudian sekarang kan seperti itu. Kalau kata orang ahli, katanya ini ada semacam anomi gitu. Jadi lakukan itu. Ada kerusakan sosial, kalau semua orang lakukan, kalau banyak orang lakukan itu, kenapa saya enggak gitu. Kalau orang bisa korup, kenapa saya enggak. Nah hal-hal seperti itu kan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sistematis. Dan sistemik dalam masyarakat. Dan ini penyakit. Itu penyakit. Jadi kalau tadi Leo bilang, bagaimana dengan makam agung, apakah karena oknumnya atau karena sistemnya. Ya kombinasi dari kedua-duanya. Plus masyarakat kita juga akhirnya melihat itu semua sebagai panggung kan itu makam agung. Eh disitu aja bisa. Kenapa saya enggak bisa. Jadi itu menjadi biasa gitu. Menarik Bang, karena kalau penyakit kan harusnya ada obatnya ya. Meskipun mungkin ada beberapa penyakit yang. Banyak sekali yang merasa tahu, memberikan resep dan tahu resepnya. Itu dia. Dan beberapa penyakit memang ada yang belum ketemu obatnya ya. Penyakit AIDS kita tahu belum ada obatnya. Tapi Bang, ketika penyakit korupsi itu ada di makam agung. Apakah benar-benar kita tidak bisa melakukan satu langkah yang drastis begitu ya. Tadi Pak Zainur mengatakan harus ada tuh tanggung jawab kolegial ketika ada oknum, pimpinan yang lain. Harusnya ketua MA harusnya bisa dicopot. Apa bisa seperti itu Bang Dun? Leo, kita mestinya bisa kalau kita punya tiga orang seperti Almarhum Artijo, Kotsar. Mungkin itu bisa gitu. Saya tahu ada beberapa hakim yang juga bagus di sana. Tapi kan tidak ada yang se-extrem itu gitu. Ketika Artijo dulu saya merasa beruntung. Karena dulu ketika jadi wartawan sering interview, sering ikutin pertemuannya. Dan terakhir juga interview televisi untuk dia. Dia selalu ngomong, saya tunggu. Begini ya, tangannya angkat begini. Ketika para koruptor itu di hukum di hukum, saya tunggu di sini perkara-perkara itu. Begitu naik dari pengadilan tinggi sampai di sini, itu berhadapan dengan saya. Dan tahu berhadapan dengan dia, bukannya lebih ringan, lebih berat. Iya, itu masalahnya Bang. Apakah sebuah lembaga seagung, mahkamah agung, hanya bergantung kepada seorang figur? Atau figur seseorang? Apakah kita tidak bisa menemukan obat dari penyakit korupsi? Kita bahas di bagian berikut. Bang Dun dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline.com. Pukul 7 waktu Indonesia baru. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih, Pemisah, Nama Sibu Sama Kami di Editorial Mini Indonesia dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan pendapat dari Pemisah Metro TV, Bang Don. Dan kita saat ini sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Bion. Selamat pagi, Pak Bion. Silahkan, Pak. Pendapat Anda singkat, padat saja. Silahkan, Pak. Baik. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Don. Selamat pagi, Metro. Pagi, silahkan. Ya, sepert. Baik. Pertama adalah, menilik sejarah Mahkamah Agung di Republik kita ini, ya, ya, jadi menilik sejarah Mahkamah Agung di Republik kita ini sudah roboh. Di mana benteng kekuatan institusi ini harus tegar, jujur, dan adil tentunya. Ada persoalan yang mendasar yang kita melihat. Pertama adalah, adanya makus di institusi Mahkamah Agung ini. Istusnya bagus, tapi personalnya yang makus. Kenapa saya katakan begitu? Ketika KPK coba melirik kasus korupsi, untuk menghubungi hakim terhadap, hakim pun mematikan HP, maka ada ajudan-ajudan yang disuruh untuk menyadarkan Mahkus tentunya. Itu satu. Lalu, yang kedua, dalam penyandaraan pidana korupsi, ini selalu diperjual belikan dengan harga mahal. Sehingga hakim dalam hal ini tidak jujur. Mereka terpelas dengan persoalan-persoalan wak haram. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ada ingusmen. Pejabat negara menontonkan kepada rakyat, baik itu menteri dan lain sebagainya, DPR, yang dia tontonkan ini adalah perbuatan jahat kepada negara. Tidak memberikan tiket jujur. Terakhir, Mas Leo, Presiden sebagai kepala pemerintahan, harus memberikan, menegaskan kepada rakyat, dan pimpinan pejabat di bawahnya untuk melawan pidana korupsi ini habis-habisan dan terkibatkan penderaan perang. Terima kasih, Bang Leo, Bang Don. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Di belakang, Pak Bion, ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan saya di Jambi Metro pada hari ini. Ya. Kami sebagai akar rumput yang sudah bosan, Pak Leo, mendengar berita Mahkamah Agung ini. Kasus Nur Hadi, kedua hakim agung. Namanya agung itu yang paling tinggi, Pak Leo. Ya. Rakyat sangat berharap keagungannya itu bisa membela rakyat dan korupsi. Tetapi yang terjadi di luar dugaan, keagungan tidak digunakan sebaik-baiknya. Pertanyaan besarnya, Pak Leo dan Pak Don, siapa yang memperbaiki kesemrawutan ini dan robohnya Mahkamah Agung ini? Apakah rakyat? Apakah media? Apakah ilmuwan? Apakah DPR atau pemerintah? Yang memperbaikinya ini siapa, Pak Leo dan Pak Don? Ini Mahkamah Agung, yang Agung di negeri ini menegakkan. Harusnya. Siapakah yang memperbaikinya itu? Organisasi apakah? Apakah pemerintah, presiden, DPR, atau lain sebagainya? Pertanyaan besarnya itu, Pak Leo. Apakah media ngoce-ngoce setiap hari seperti ini bisa diperbaiki atau tidak? Terima kasih, Pak Leo dan Pak Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ramadhan ada Pak Eduard di Bengkulu. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Don John. Selamat pagi. Silahkan, Pak Eduard. Jadi, kalau kita lihat dari bawah dulu lah. Hakim, Sudah itu Hakim Agung. Hakim itu dipanggil yang mulia. Bukan yang terhormat. Yang mulia berarti mereka harusnya orang-orang yang mulia. Hatinya mulia, semua tindakannya mulia. Maik lagi, terus-terus mereka jadi Hakim Agung. Ini lebih lagi keagungan yang diutamakan. Tapi kenyataannya selama ini yang kita sangat memprihatinkan. Saya ingin mengatakan begini. Hendaknya Hakim-Hakim Agung itu ditilih dari karir di bawahnya. Apakah dia ini betul menjalankan sesuai dengan demi keadilan, mendasarkan yang maha kuasa. Itulah sumpahnya dalam memutuskan pengadilan. Nah, saya khawatir. Selama ini kan ada istilah wasat. Pengawasan melekat gitu loh. Nah, cuma sekarang akronik itu sudah dipindahkan, dialihkan artinya. Untuk jenjang karir, untuk naik jenjang karir. Waskat itu bukan pengawasan melekat. Wajib setar kepada atasan. Nah, ini yang kacau. Siapa yang rajin nyetar ke atasan akan naik karir. Itu di seluruh lembaga. Baik di kepolisian, di mana, di mana, di mana. Jadi, waskat itu sudah dialihkan fungsi. Nah, kita berharap. Masih ada tokoh-tokoh seperti arti Jok Al-Fostar. Yang begitu-begitulah di Hakim Agung. Tapi sulit mencarinya, Karena waktu dari awalnya, Mereka sudah bukan yang benar gitu loh. Yang naik ke atas itu. Baik. Kalau dari awal ditilih, Mereka yang punya karir baik, punya itu. Secara finansial, Hakim-hakim itu hidupnya sudah luar biasa untuk bangsa Indonesia. Ya. Take home pay-nya, Sudah-sudah sangat besar di antara instansi ACC yang lain. Tetapi masih masih tergoda. Nah, ini kelemahannya mungkin perlu ditilik dari awal. Diadakan pembinaan tentang akhlam, Tentang agama, Tentang apalah tentang kepada mereka. Diakitkan bahwa mereka adalah wakil Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkul untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Pak Ramadan ya, Bang Don. Sudah bosan. Sebetulnya saya jujur juga sudah bosan. Tapi kan kalau kita masih hidup, Kita masih harus berusaha. Bang, pertanyaannya bagaimana kemudian benar-benar bisa memperbaiki MA ini? Tadi pertanyaan itu ditanyakan Pak Ramadan. Siapa yang bisa memperbaiki MA ini? Ya, lepas dari berbagai sistem yang kita bentuk, Karena sudah berkali-kali, Ada semacam begitu banyak skema dan seterusnya. Tapi hasilnya seperti ini juga. Kalau saya sih lebih baik sederhanakan aja. Temukan empat hakim agung seperti Artijo. Itu akan lebih berpengaruh. Seorang Artijo saja sudah cukup. Apalagi kalau ada empat. Tapi itu kan secara simpel. Tapi oke, Leo. Ini memang paradoks. Mahkamah agung itu seperti yang kita dengar dari situ itu, Hakim yang agung tapi kemudian tidak agung. Itu paradoksnya. Lalu kemudian hakim yang mulia seperti yang dibilang Pak Edward tadi, Banyak yang tidak mulia. Kita kemudian risih mendengarnya kan? Risih. Apalagi saya kalau dengar siaran langsung sidang gitu. Agak risih juga kita dengar. Yang mulia gitu ya. Kalau lihat begini. Itu proses perbaikan dunia peradilan kita itu seperti mitologi Yunani Sisypus itu. Sisypus itu mendorong batu ke puncak gunung. Dia naikin ke atas, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Tidak bisa sama sekali akhirnya. Itu cerita mungkin sementara ini tentang bagaimana kita memperbaiki Apa namanya? Mahkamah agung. Atau dunia hukum kita gitu. Dunia hukum yang apa namanya? Sengkarutnya itu luar biasa. Tetapi kan selalu ada harapan kan? Kita tetap berharap bahwa itu akan ada orang-orang baik. Banyak sebetulnya. Cuman mungkin susah kita temukan. Prosesnya dulu dibilang bahwa itu harus lewat fit and proper test. Tapi hasil fit and proper test juga hasilnya seperti ini gitu. Lalu seperti apa? Ini lingkarannya begitu banyak begitu. Tapi kalau mau shortcut gitu, Mungkin kita harus berusaha sekuat mungkin untuk temukan 4 atau 5 orang seperti arti Joe. Bang, pertanyaannya adalah Kalau memang sumbernya bagus, Mungkin bisa bang ketemu. Jangankan 4, Jangan-jangan 40 yang berkualitas seperti almarhum arti Joe pun bisa. Tapi kan pertanyaan besar kita adalah sumbernya ini bang. Kalau sumbernya tadi diusulkan oleh beberapa pemirsa, Ambillah dari hakim karir. Nah ini kan menjadi rahasia umum, Bahwa ada oknum-oknum hakim, Yang seperti tadi dikatakan siapa Pak Edward, Bahwa waskatnya itu bukan pengawasan melekat, Tapi setorannya melekat tidak. Kalau setorannya tidak cukup, Ya tidak akan naik-naik juga. Nah, kalau kemudian sumbernya aja kotor, Bagaimana kita bisa menemukan seseorang yang bersih seperti seorang arti Joe? Ya itu kan tugas kaya dalam proses rekrutmen, Leo. Nah, cuman persoalan kita adalah seolah-olah kita susah sekali mencari orang-orang seperti ini. Ada mungkin banyak orang baik, Tapi tidak cukup keberaniannya. Bagaimana cara menemukan orang-orang baik, Dan bukan sekedar baik, Tapi juga berani. Kalau berani, baik, dan bersih, Tadi kemudian pada akhirnya kita bisa menemukannya, Itu mungkin akan sebuah hal yang luar biasa gitu. Orang bicara soal hakim karir, Dulu justru itu dikritik. Karena justru EMA lebih kotor ketika datang dari hakim karir. Pada saat itu. Makanya kemudian datanglah dari luar. Arti Joe, hakim agung yang datangnya dari luar. Jadi dia itu dari lawyer, Lalu kemudian aktivis, Lalu masuk ke sana. Dan hasilnya bagus gitu. Tetapi tidak juga ada jaminan begitu. Tapi maksud saya, Masa di antara 270 juta republik kita tidak bisa temukan 50 orang terbaik Untuk bisa membersihkannya. Karena kemudian kita lihat, Kinerja Mahkamah Agung ya, Dari survei indikator itu, Indikator, coba, Di antara 7 institusi yang dibandingkan, Atau 5 ya, atau 6. 6 institusi, ada TNI, Presiden, EMA, EMK, Kejagung, dunia pengadilan kita itu paling bawah. Maksudnya kepercayaan masyarakat? Kepercayaan publik itu paling bawah. Dan yang paling, Ini menarik ini, Ada survei pada penilaian integritas Pada tahun 2021 Tentang EMA. Coba bayangkan, Ini saya dari teman yang riset semalam. 11 persen pegawai EMA itu mempunyai pengalaman. Pengalaman itu melihat atau mendengar, Pegawai di situ menerima pemberian. Artinya banyak orang yang tahu sebetulnya di dalam. Lalu kemudian 14 persen penyedia barang atau jasa, Pemedang, pengadilan, Memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat di situ. Lalu kemudian 34 persen pegawai EMA, Menggunakan fasilit kantor untuk kepentingan pribadinya. 17 persen pegawai menilai adanya persepsi Atau pengaruh nepotisme dalam promosi atau mutasi pegawai. Ini survei integritas ya. Survei penilaian integritas. Terhadap EMA pada tahun 2021. Situasi seperti ini kan kemudian membuat kita pesimis. Kira-kira begitu lah. Jadi kalau banyak orang kemudian bosan, Termasuk kita bosan membicarakannya. Kemudian terlihat bahwa ini sebagai benteng terakhir keadilan. Kemudian di situ ada korup. Menimbulkan prasangka. Di situ saja ada korup, bagaimana orang lain atau tempat lain tidak. Sampai kemudian kesimpulannya, Korupsi itu memang kejahatan kolektif. Kalau melihat atau belajar bang, Meniru yang dilakukan Kementerian Keuangan misalnya. Itu kan kita melihat Direkturat Pajak, Direkturat Jenderal Pajak, Direkturat Jenderal Biacukai. Itu saya ingat waktu Bu Sri Mulyani Menteri di periode pertama, Dua institusi ini dinaikkan gajinya. Memang sih menurunkan korupsi. Memang sih masih ada korupsi. Nyatanya masih ada kasus 4 tersebut. Tetapi kita masih bisa melihat bahwa ada upaya dilakukan. Apakah kemudian di lembaga MA ini bang, Memang harus ada perubahan sesuatu yang diberikan, Insentif mungkin, Bagi hakim-hakim jujur, Yang kemudian akan membuat orang berlomba-lomba, Tidak lagi melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Oknum-oknum sekretaris MA khas bihasan ini bang. Leo, itu tunjangan hakim itu sudah besar. Besar? Termasuk kategori sangat besar. Saya tidak tahu persisnya, Tapi itu sudah diatur, Karena kita dulu tahu, Karena banyak yang tahu bahwa sumber korupsi itu ada di situ. Lalu diperbaikilah. Itu hakim agung itu take home pay-nya itu bisa 70 juta. Maka ketika ada 70 juta, Take home pay-nya dibanding dengan pegawai negeri yang lain, Itu kan termasuk yang termasuk besar. Seharusnya ya. Seharusnya begitu. Kalau lihat itu, Sebetulnya langkah ke arah sana. Ini betul-betul ada kejahatan saja. Niat jahat saja sebetulnya. Bang pertanyaannya kembali lagi, Kepertanyaan saya yang tadi di bagian awal. Kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa membuat perubahan, Apakah memang koruptor-koruptor, Khususnya di MA, Bisa dihukum mati? Supaya kemudian mereka mungkin akan menjadi takut. Kita bahas di bagian berikut, Bang Don, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Bumisana. Masih bersama kami, Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, Yang sering disebut-sebut sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia, Ada tiga kan, Bang? Ada terorisme, Ada narkoba, Dan juga korupsi. Tapi kalau kita lihat sejarah, Yang pernah dihukum mati, Itu baru narkoba, Terorisme, Korupsi itu belum pernah ada yang dihukum mati. Dan kalau melihat apa yang terjadi sekarang, Ketika di Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi, Yang harusnya agung orang-orangnya, Ternyata dengan mudah, Walaupun sudah ada contoh sebelumnya dilakukan lagi, Apakah tidak kemudian kita dorong saja, Bang? Hukuman mati ini diberlakukan, Untuk membuat orang-orang di Mahkamah Agung, Itu benar-benar takut, Bang, Untuk lancung dari tanggung jawab, Atau sumpah jabatan, Bang? Leo, saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan hukuman mati. Kenapa, Bang? Tetapi hukuman sekeras-kerasnya, Boleh kita lakukan, Hukuman seberat-beratnya boleh, Dan mestinya dilakukan terhadap para koruptor. Cina adalah sebuah pelajaran. Jepang, Bahkan menghukum diri mereka sendiri. Pejabat yang ketahuan anak buahnya saja korup, Itu hara kiri jabatnya. Itu soal moral. Di kita, Itu kan rasa-rasanya, Mau hukuman mati, Apa efektif atau tidak, Itu kan pertanyaan. Tetapi orang bicara sekarang tentang, Tentang bagaimana undang-undang perampasan aset. Memiskinkan para koruptor. Kalau memiskinkan para koruptor, Dan sekarang RUU-nya itu sudah diajukan suratnya itu ke DPR, Rasa-rasanya mungkin ini bisa. Dengan undang-undang perampasan aset itu, Orang terbuka kemungkinan, Orang harus membuktikan, Bahwa aset yang dia punya, Ketua yang dia punya itu, Diperoleh dengan cara yang sah. Diperoleh dengan cara yang legal. Kalau dia tidak bisa membuktikannya, Diambil. Tidak bisa membuktikan, Diambil. Itu pembuktian terbalik katanya. Kira-kira begitu. Dan saya kira, Masih adalah jalan untuk itu. Saya mengusulkan, Jangan pernah putus asa. Saya mengusulkan hukuman mati itu Bang. Karena, Kalau beberapa teman yang juga, Seperti Bang Don, Tidak setuju dengan hukuman mati, Mengatakan, Tidak ada jaminan loh, Di hukum mati koruptor, Kemudian menekan angka korupsi. Saya bilang, Kalau di Cina itu dilakukan, Itu kan menekan korupsi begitu rupa. Kalau seandainya tidak dihukum mati di Cina, Jangan-jangan berpuluh ratus kali lipat mungkin. Tapi kembali lagi Bang, Ketika kita tidak melihat ada rasa takut, Bagi oknum-oknum di MA, Untuk melakukan penyalahgunaan wawonangnya, Akhirnya, Kalau kita melihat kasus, Yang terakhir tersangka, Sekretaris MA, Hasbi, Ini kan tidak akan berakhir di sini Bang. Kita akan lihat lagi hal-hal serupa terjadi. Terus bagaimana Bang Don? Ya, Leo, Problem terbesar kita adalah bahwa, Tanpa kesan, Atau action yang memperlihatkan, Kita kendor, Untuk memerantas korupsi ini. Iya. Makanya, Orang selalu merasa bahwa, Enggak apa-apa. Itu seperti orang lewat saja begitu, Walaupun lampu merah. Jadi biasa kan? Jadi biasa. Dan itu menjadi, Kalau ketika orang lain bisa, Saya juga bisa. Dan itu berbahaya Bang? Itu bukan saja berbahaya, Tapi itu, Ya, Untuk mendidik anak-anak kita, Yang begitu itu, Jadi jeleknya kan begitu, Kira-kira sama seperti korupsi ini. Kalau kita lihat proses seperti ini, Problem kita adalah, Ini kok jadi begini? Kok jalan mundur? Kok jadi lebih lemah kita menghadapi ini? Padahal seharusnya harus makin kuat, Makin kuat, Makin kuat, Sampai kita bisa menemukan, Kita itu bersih. Atau relatif bersih. Jangan sampai tempat kita ini, Justru merasa, Korup itu menjadi biasa. Dan kemudian, Apa sih bedanya dulu dan sekarang? Lalu kemudian, Apa sih kemajuan yang kita peroleh? Dulu ada isu, Atau ada kan indikasi bahwa, KPK dilemahkan. Lalu kemudian kita lihat, Bagaimana korupsi dikepolisian, Sudah ada tindakan terhadap orang-orang yang melakukan itu, Tapi tetap aja, Itu hanya sedikit orang yang ditindak, Dari sebuah gejala, Itu puncak gunung es. Dulu pernah ada yang mengusulkan, Bang Don, Karena mungkin juga putus asa dan geram ya, Ada yang mengusulkan bahwa, Potong satu generasi. Apakah misalnya, Kalau kita bicara MA, Kita lokalisir di situ, Kita bersihkan betul-betul nih, Seluruh pejabat-pejabatnya, Kita bersihkan, Kita ganti begitu, Itu bisa menyelesaikan masalah tidak? Kalau di MA, Menurut saya masih mungkin gitu, Kalau misalnya kita potong satu generasi, Ini kan sebuah institusi, Ya udah, Lepaskan saja dulu dia dari bawah, Kemudian kita bikin sebuah MA yang baru, Tentu dengan perubahan undang-undang yang baru juga, Harusnya kan begitu, Dan itu kerumitan sendiri lagi, Itu mungkin, Karena itu lebih mudah, Lebih baik revolusinya ada di situ gitu, Sejelek-jelek KPK, Kita tahu bahwa ini sebuah institusi, Tapi juga kita lihat hasilnya, Ada gitu, Walaupun itu juga tidak maksimal, Tapi jangan pernah putus asa yang begini, Kalau kita mengacu lagi ke pertanyaan dari pemirsa tadi, Bang Don, Yang harus membersihkan, Membereskan, Mencegah robohnya keagungan mahkamah agung ini, Siapa bang? Siapa leadernya? Siapa komandannya? Ya kalau dalam sistem seperti sekarang, Leo, Pertanyaan itu susah dijawab, Karena ini sebuah lingkaran, Kalau kita mau dapat, Hakim agung yang bagus, Ada KY yang merekrut, Kalau sudah KY merekrut, Akan ada fit and proper test di DPR, Dan fit and proper test di DPR, Ya jangan-jangan juga ada political, Karena mereka berfungsi sebagai seolah-olah political appointee, Dan ketika menjadi political appointee, Orang yang menunjuk itu harus di, Ada semacam tempat tertentu begitu, Mendapat benefit, Ya, Kan kira-kira begitu, Ini problem lingkarannya itu tidak hanya di satu tempat, Begitu, Tapi harus ada keberanian, Dan orang harus misalnya membuat sebuah undang-undang, Undang-undang bagus sebetulnya, Tapi mungkin kita perlu bridging untuk sebuah, Kalau misalnya secara revolusioner, Leo bilang potong satu generasi, Mungkin lebih sederhana, Walaupun juga tidak ada jaminan begitu, Tapi kita harus mencoba dulu, Kita bisa mencoba begitu, Kan Leo, Orang selalu bilang kan, Walaupun, Apa namanya, Langit runtuh, Hukum itu harus ditegakkan, Kira-kira begitu, Fiat justicia, Ruat selum, Kata latinnya, Kita harapkan ini benar-benar bisa dilakukan ya Bang Don ya, Karena terus terang, Saya tidak mau kemudian, Sebagai generasi yang mewariskan, Makam Agung yang bobrok, Kepada anak dan cucu kita, Semoga ada perbaikan, Yang tidak agung, Bang Don Bosko Selamun, Terima kasih sudah hadir tempat ini, Selamat pagi Bang, Selamat pagi Leo, Pemirsa, Makam Agung harus segera melakukan perubahan mendasar dalam beberapa aspek, Demi menjauhkan Makam Agung dari korupsi, Sekaligus mengembalikan murwah, Wibawa yang tercoreng, Tata kelola lembaga terutama yang berkaitan dengan itikat untuk mencegah, Sekaligus memberangus korupsi harus diperbaiki, Tanpa keseriusan, Jangan pula kita kaget, Di waktu mendatang, Kasus-kasus yang melibatkan pejabat MA, Akan terus bermunculan, Saya Leona Samosi, Terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini, Terus jaga kesehatan Anda, Dan juga terus jaga kejujuran Anda, Selamat pagi, Sampai jumpa, Terima kasih sudah menonton!